Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga sehat selalu ya. So, di video kali ini aku mau share proses pembuatan backdrop dekorasi lamaran ataupun backdrop dekorasi akad nikah sendiri. Dekorasi ini bener-bener mudah ditiru, murah dan simple banget. Cocok buat teman-teman yang lagi mempersiapkan pernikahan, lamaran atau juga bisa dijadikan ide bisnis. Sebelum masuk ke video selanjutnya, support channel ini dengan cara subscribe supaya aku akan terus semangat bikin konten yang insyaallah bermanfaat. Pertama-tama disini aku siapkan tiang besi. Nah ini adalah tiang besi bongkar pasang. Aku pernah share di video-video sebelumnya atau nanti aku akan cantumkan link pembeliannya supaya teman-teman mudah untuk mencari peralatan yang dibutuhkan. Nah disini juga aku pasang kain, ini adalah kain jersey. Aku juga pernah bikin Shopee Haul-nya tentang kain jersey ini dan teman-teman bisa langsung cek aja di video-video sebelumnya. Nah kain jersey ini sendiri warnanya peach, untuk ukurannya sendiri dia lebarnya 3 meter dan panjang ke bawahnya itu kurang lebih 2,8an tapi dia bisa lebih panjang lagi karena ini kainnya agak stretch gitu. Untuk proses penempelan kain ke tiangnya sendiri disini aku menggunakan jarum pentul aja. Cara pemasangan dekorasi ini aku terinspirasi dari channel youtube-nya Mulia Decoration tapi tidak semua caranya aku ikutin karena aku menggunakan atau menyesuaikan barang-barang yang ada di rumah aja. Nah ini adalah barang perlengkapan dekor-dekor yang aku punya jadi aku gak beli sama sekali. Jadi kalau teman-teman cek di youtube channelnya Mulia Decoration disana mereka menggunakan tiang dan di atasnya mereka menggunakan kayu dan otomatis kain-kainnya ini mereka stapler di bagian atasnya. Tapi karena aku gak punya peralatan yang sama persis seperti di channel youtube-nya Mulia Decoration, aku menggunakan peralatan yang ada kayak gini. Nah tinggal dikasih jerum pentul aja di sisi kiri, kanan dan juga sisi atasnya. Nah tinggal teman-teman rapiin aja karena kainnya ini bener-bener stretch dan aku suka banget jadi kita gak perlu beli-beli plewut-plewutan ataupun kita gak perlu cat-cat lagi kayak gitu. Karena ini tuh bener-bener ringkes, murah dan mudah. Nah teman-teman tinggal rapi-rapiin aja nah ini aku lagi merapikan di bagian kanannya. Oh iya untuk bagian bawahnya sendiri emang sedikit menggantung kayak gitu tapi gak masalah teman-teman karena nantinya aku akan tambahkan dengan sofa, sofa warna putih. Oke selanjutnya disini aku mau pasang dengan, ayo ini apa? Pasti teman-teman udah banyak yang tau kan ini namanya adalah akar manon. Dan aku juga pernah bikin Shopee haul dan review tentang akar manon ini. Teman-teman bisa cek aja di video-video sebelumnya atau nanti aku akan cantumkan link videonya di description box. Nah untuk akar manon ini sendiri disini aku bagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Nah disini aku langsung aja kasih jerum pentul di bagian akar manonnya teman-teman. Nah pokoknya di... Terima kasih. 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 Terima kasih.